Kepakaran hebat terjadi di permukiman padat Jalan Dr. Stomo, Blok C, Probebaya, Sidodadi, Samarinda, Sabtu sore. Musibah ini menyebabkan warga panik dan masing-masing berusaha menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Puluhan petugas bersama relawan pemadam bekerja cepat. Ini karena titik kebakaran berada di kawasan padat dan angin yang berhembus cukup deras. Salah satu warga menyebut api pertama terlihat dari bangunan yang berada di belakang rumahnya. Baju di badan aja bu ya? Baju di badan aja di? Iya, kalau ngomong ambil jopet, ngomong ambil lapak, hujan. Berarti pas di belakang rumah? Iya, pas di belakang rumah. Saat ini kencingnya dengar, itu jual, jual lapak. Di belakang ibu itu? Oh, jual-jual. Bagaimana, kita tahu apa saja Pak Pati kompor? Iya, iya, iya. Dugaan sementara kompor ibu ya? Dengar suara ledakan bu? Dengar suara ledakan enggak kompor atau apa? Iya, tahu, 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 jasak banyak. Petugas pemadam menyebut lokasi ini bersebelahan dengan lokasi yang sebelumnya terbakar. Pada musibah kali ini jumlah yang terbakar mencapai 30 rumah. Untuk hari ini, kita terima laporan informasi 65 dari Puskop, atau kejadian 65 di Datang Kamu, Kak Bua. Oke. Untuk lokannya persis sebelah dengan kejadian beberapa bulan awalnya. Oke. Bang, saat di TKP, kondisi api seperti apa, Bang? Untuk kondisi api, kita sampai di TKP, api sudah berakhir, kita 10 rumah. 10 rumah. Dan hingga penanganan sore hari ini, diberikan berapa rumah, Bang? Kita perkirakan sementara sekitar 30 rumah. 30 rumah ya. Setelah petugas berupaya selama satu jam, kobaran berhasil dipadamkan. Sejauh ini belum diketahui sebab timbulnya kebakaran. Iswanto melaporkan dari Samarinda.